Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Halo Bang Mamat, mainkah Bang Mamat? Terusin gak sih? Bang Mamat, base copy terusin. Loh, kok gak percaya sih? Coba saja tanya sama warga sini, aku pernah bikinin mereka kopi. Let's go. Terus sekarang gue harus suruh pay dulu. Loh, ngapain? Loh, ngapain buat si ini? Kita udah kepalang ya, kita kerjain dulu deh. Mau ngerjain side face dulu. Eh, ini kakek yang... Lah, ini bukan poesnya. Katanya di taman udah pelelangan. Anjing, kena sepeng gue. Yaudah, yang ada aja lah ya. Gue jadi kiri kanan-kiri kanan ngerjain gue sih. Yaudah, gak apa-apa, kakek. Ada apa nak? Pernah minum kopi Taruka? Oh, si takut Taruka. Pakai akuin kopi dia, emang kopi terenak yang pernah kakem ini. Itu anak emang punya bakat. Tapi emang gak heran sih, dia cucu kebeli kafe terenak di kota ini. Ini udah padu kode anjing. Kau kata aing mah ya. Kafe simulator, sama-sama nak. Sama-sama, kakek. Oke, kita ketemu kakek. Saatnya kita kembali ke Taruka, kan? Halo? Cari dulu ke... Lah! Oh iya! Satu update yang baru lagi, guys. Jadi, untuk karakter-karakter yang pernah kita temuin pada saat sidequest, mereka bakal muncul untuk sebagai pelanggan bioskop, guys. Tapi gue gak tau itu rating berapa biar mereka muncul. Kayaknya yang penting kita kerjain dulu sidequestnya deh biar mereka muncul. Nih, coba kita tadi rating. Kayaknya sih gak ada ya. Atau emang harus rating full ya? Gak ada sih. Tapi kayaknya emang dia bakal muncul ketika kita udah ngerjain sidequestnya sih. Kayaknya tadi tuh si mbak Loren-Loren satu itu kan sidequest Annabelle kan. Dia berkunjung sebagai pelanggan bioskop nih. Kita-kita dapet pelanggan bioskop yang sidequest lagi gak nih? Kira-kira gue energi gue anjing. Coba kita tunggu ya. Sambil kita mengerjain, sambil kita cek. Apakah ada pelanggan? Kok warna airnya beda? Warna airnya beda. Wat tau kok? Emang iya? Nah, tuh, tuh. Dr. Ali, wah Dr. Ali. Tuh, Dr. Ali nonton film hantu. Tuh, Bang Witnu juga wat. Bang Witnu. Eh, siapa? Siapa namanya? Ini Bang apa? Bang apa, guys? Namanya apa, guys? Wawah ya, Wawah. Bang Wawah. Nah, Bang Wawah juga ada tuh. Bang Jomok juga ada, cuy. Jadi, setiap sidequest yang udah kita kerjain, karakernya bisa jadi pengunjung bioskop. Halo, halo, pink. Tuh, kayak Loren tuh. Loren lari-larian. Nah, terus sekarang kita bertemu dengan siapa lagi nih? Kopitaruka orang dewasa. Nah, kan naik muter-muter nih. Orang dewasanya dimana nih? Halo? Adakah orang bisa ketanya? Kenapa harus warna pink bioskopnya, Bang? Karena pink adalah kejantaran, adik-adik. Menurut sejarah medieval, menurut abad-abad pertengahan, itu, 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 melambangkan, emang jomok ya? Aku tidak jomok. Itu melambangkan ini, kejantanan. Orang dewasa, iya kenapa ya? Pernah minum kopitaruka? Wah, pernah. Kopi boton dia emang enak banget sih. Gak ada yang bisa ngelahir menurutku. Anjay kalau kata Akuma. Jadi, kopi setaruka ini setara dengan liong gula di Bogor, cow. Apa kalau SDO yang mendukung AMM ini, so? Apa kamu SDO? Aku, aku, fuck feminisme. Eh, tidak. Masuk Twitter, aku diserang. Anjir. Gak, 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 guys. Pink adalah lambang kejantanan, cow. Pink real lambang kejantanan. Lalu, lagi. Nah, remaja. Lalu itu lelan kapan, cowok? Katanya lelan. Tapi ini sekem ini. Selesaikan misi penjaga KP? Ini lagi ngasih, no pink. Eh, kenapa, kak? Pernah minum kopi Taruka? Hmm, pernah, kak? Aduh, anjing, kok belum. Pernah, kak? Mami, ay, mami. Jaksol. Abaruda Bansol. Bandung Selatan. Mami juga suka kopi itu. Ay, pengen banget minum kopi dia lagi. Mami, ay. Aduh, cembok. Ay, mau rasis tiba-tiba. Anjing. Udah, ay, ay, ay. Gue denger kayak denger suara, ya? Ay, pengen banget minum kopi dia lagi. Mami, ay, aja sampe bilang dia berani bayar-berapa untuk minum kopi dari Kataruka lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama, kak. Anjing, baru udah telur. Kok tadi ada suara-suara aneh, ya? Ay, denger gak sih? Gue kayak denger suara... Blup? Blup? Kayak gitu, anjir. Kita mulai naruh mejanya, guys. Halo, Taruka, apa kabar? Bang, aku udah like. Mantep banget. Kalau kamu udah like, kalau kata aku mah di-like, di-subscribe, guys. Gimana? Udah percaya? Udah, langsung kerja, ya? Bagus. Karena sekarang kekasih Udara Reputasi itu, kamu harus melewati tantangan untuk pokokas. Anjing, kalau kata Aing Ma, ya? Kenapa karyawan nantangin bos yang... Coba, coba. Lu bayangin, lu bayangin. Nih, 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 ya. Lu mau ngelamat kerja. Lu udah interview. Terus, tiba-tiba, Potok Polio kamu sepertinya bagus. Kamu udah sehat terima kerja. Oh, enggak. Baru dulu. Anjing, kalau gak langsung di-pecat, kasih goceng. Anjing. Tepasih langsung di-pecat, lah. Bang, sui, lah. Let's go. Hah? Ya, kan, kita sekarang tahu rupanya kopi buat aku gimana? Jadi, aku mau kasih tanah buat kita. Kami akan ngeliat naupak. Kami akan ngeliat naupak. Kami akan ngeliat naupak untuk bekerjakanku. Pertama, aku ingin kakak beli stok biji kopi dari subhanahu. Tapi, kita harus dengan harga semurah mungkin. Ya, anjiii. Oh, ini, nih. Anjiii. Biji kopi pilihan. Hah. Aku beri nama siapa? Malika. Malika. Halo, halo. Biji kopi terdirihan dunia. Gak bisa dibeli toko saya. Dibeli, 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 dibeli. Mau? Nah, buat kakak ini aku kasih harga murahnya 5 ribu aja. Seribu gimana? Loh, mau gue banggut, kak? Tapi, tuh, ini, turun mau gak bisa 4 setengah deh. Gimana? 500? Oke? Loh, kok turun? Yaudah, 4 ribu deh. Gak bisa turun lagi nih, kak. Yaudah, gak jadi. Eh, kak, tunggu. Ada. Yaudah, 2 setengah ya. Ini beneran harga modal. Gak ada lagi toko yang berarti jual segitu. Anjing. Kalo kata anjing mah. Gak ada lagi toko yang berani jual harga modal, cow. Masa mereka gak mau untung? Gak mungkin, dong. Lah, beneran, duduk sana, gue. Yaudah. Ada cerah kayak satu ini yang gue banget tawar ya. Real, dong. Aku kan ibu-ibu belajar. Eh, maksud gue belajar dari ibu-ibu. Kenapa tiba-tiba gue ngomong kayak Justin Tipani ya. Error, anjing. Sama-sama, tapi jangan di sini lagi. Ya bisa bagus, aku nanti. Oke, kita ke-ke-ke. Ini lagi. Halo, Mbak Taruka. Baru jam 7. Yoi, baru jam 7. Lu balik jam berapa? Gimana? Berapa harga biji kopinya? 2,5. Yang kayak Mediasair bang. Oh, yang kayak Mediasair. Belum bisa kalo Mediasair. Kalo Mediasair mahal, cuy. Kalo Mediasair masih... Gue pikir-pikir dulu harganya berapa. Yang kalah 5 rasa 100 ribu. Ini suara apaan sih? Ini suara karyawan gue bersih-bersih ya? Iya, anjir. Kayak aneh banget. Pink kemerahan. Beli sikap silin. Belum ada. Wah, burah banget. Menarik juga kamu. Selanjutnya kamu tau kape gas rame apa. Coba layan 25 pelanggan di kape ya. Astaga. Gue seru layanin 25 pelanggan di kape. Oke. Sini kita layani 25 pelanggan di kape. Satu berapa, yuk. Kita nanti bakal tiris opening anime nih. Nah, kalian kirim lagunya pake Mediasair poin. Coy. Aku makin sayang sama kamu, bang. Ih, bacot banget kalo kata aku mah. Biasanya orang yang ngomong sayang tuh orang yang gak sayang sebenernya... Eh, 25 nih. Gue liat. Liat, coi. Ternyata cuma berikan 25. Tak dulu dong. Udah berikan 25. Kursi kita angkat dulu, guys. Pak Sultan, bunten-bunten. Dima kita, saya mau tutup nih. Pak Sultan, bunten nih. Saya mau tutup nih. Bisa buru-buru gak makan nyanyi. Nah, insya Allah. Oh, ini. Oh, ini. What the fuck? Lo tapi duduk dimari, cok. Buset. Ada abstraksi sulat di depan bioskop gue. Anjir lah kata Ahingma ya. Iya, cuy. Angkat barang doang dapet segitu. Buset, katratuska ya. Anjir, ini orang apaan? Lucu. Lucu banget. Tiba-tiba duduk depan bioskop. Astaga. Dia mau tutup donat. Bang, bang, bang. Udah, udah. Donat sama kopi. Donat sama kopi. Ini kan ada suara-suara. Oh, suara robot. Kira gue tuh suara apaan, anjir. Dia suara blue? Blue? Oh, wala. Kira gue tadi, kalian denger suara ame-ame gak sih? Kata gue gitu kan? Ternyata suara robot Ahing. Ahing. Mas ga, mas ga. Anjir. Bener juga. Anjir. Ampun DJ. Aduh, mau gue bawain donut. Lupa lagi, anjir. Mas Genjer masih ada, guys. Mas Genjer masih ada, cu. Nah, enak banget nih. Mas Genjer nih. Gimana, Pak? Kopinya enak, Pak? Aduh, Pak. Kok bisa gitu ngopi depan bioskop saya tuh gimana ceritanya, Pak? Coba cerita, cerita, cerita. Sini, sini, sini. Apakah terlalu sulit kah debat kemarin melawan Bapak Pratiwi sama Ibu Anissa? Sampai-sampai Bapak ngopi depan bioskop saya. Wah, kapemu rame juga. Tapi kok ada kopi buatan tuh pasti jadi lebih rame lagi. Nah, untuk langkah terakhir aku ingin tau seserius apa sih kamu untuk mempekerjakan aku. Ini gue didorong-dorong, anjir. Ya ampun. Kasih deh, biar ga ribet. Nah, kan jadi ngebak kan? Nah, gitu dong. Sering-sering gini ya. Nah, kan jadi ngebak nih. Nah, kan? Dua kues masuk jadi ngebak kan? Itu Adi Subhan. Gue Adi Subhan banyak tuh. Anjir. Gede-gede pake camata ya. Ini gue ngebak lah. Gue juga ngebak, Cok. Selain pelanggan yang ngebak, gue juga ngebak. Gara-gara gue didorong-dorong pelanggan. Terus gue ketemu preman ngebak lagi. Sumpah. Ngebak. Banyak taruka goceng. Oh, banyak taruka goceng. Tadi ngebak sih. Gue padahal panggil ngeliat Pak Ganjar masih makan di sini. Cuma gak ada, Cok. Pak Ganjar. 15 detik lah. 15 detik. Oh, iya. Kan media share buat dirilis lagu ya. Dirilis lagu sih 15 detik boleh sih. 15 detik 50 coin ya. Tapi untuk media share yang normal nanti kemungkinan agak sedikit mahal ya guys. App Taruka. Oke, terima kasih. Aku kan mulai kerja sekarang dengan kopi. Buat aku masih kapan-kapan kamu. Jadi super duper rame. Jangan lupa gajiku ya. Siap. Mbak Taruka. Oke, let's go. Berarti kita sudah punya semua karyawan. Ini akan kewalahan deh. Kita lihat deh ya. Kita ada yang marah kan nih. Kalau ada yang marah, kita tarik kursinya satu-satu guys. Dia lama kan? Dia lama kan? Dia lama kan? Kita cek aja nih. 8 kursi. Dia bisa. Bisa. Kerjain atau enggak nih? Udah mandi gajinya di bawah UMK. Bulak balik lagi. Gak ada. Capek banget. Udah. Udah beres. Ini kayaknya kewalahan deh anjing. Kewalahan co. Ini kewalahan co. Aduh, gak bisa gue tarik lagi nih ya seorang. Buru ada pelanggan masuk lainnya guys. Nah kan ada pelanggan masuk lainnya. Wah ini sih bau-bau. Bau. Nah, ini kita tarik nih. Kita tarik nih. Kita tarik nih. Kewalahan ini mah. Lagi baru kerjain pelanggan berapa tuh? Aduh, ini kita tarik. Gak bisa guys, gak bisa guys. 8 kursi berarti gak bisa ya. Kalian jangan coba-coba untuk ngaruh 10 kursi disini. Atau gak, 30 kursi gak boleh. Gak bisa sama karyawan. Gak bisa. Cuma satu karyawatnya. Berarti kalian gak bisa terlalu banyak kursi disini guys. Atau gak kalian malah kewalahan tuh. Ini gak bisa ini. Minggir A. A, minggir A. A, minggir. Nah, 4 kursi cukup ya. Bisa 4 kursi cukup. Nanti kita ganti ke yang bagus. Nanti kita ganti ke yang bagus kursinya. Let's go. Kita ke pelanggan tamang.